Cuma saya ingin mengatakan begini, salah satu tujuan kita membuka pilkada ataupun juga pendaftaran calon kepala daerah ini, sebenarnya tujuan kita bukan ingin menjaring orang-orang yang sudah populer dan terkenal. Mohon maaf saya bilang, ya kita juga menjadikan target. Justru kita membuka ini untuk membuka peluang kepada teman-teman yang non-partisan, yang punya peluang yang merasa siap untuk berkontribusi, untuk mendaftar. Caleg itu bukan ditempatkan pada dia duduk apa enggak, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana mereka menata niat sejak awal, sehingga dia terpilih atau tidak terpilih, dia sudah bisa mendapatkan benefit dan apresiasi dari apa yang dia lakukan. Tapi saya berpesan bahwa keyakinan untuk duduk sebagai anggota legislatif itu harus dikedepankan, tapi yang pasti doa dan istiar harus tetap dilakukan. Sepertinya ruang perbincangan politik kita hari ini memang, masih seputar proses pencalekan dan penyusunan daftar calon sementara di Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Sulawesi Selatan. Tetapi salah satu partai di Sulawesi Selatan kemudian membuat kita berpikir kembali soal bagaimana kemudian politik itu dibahas dan dirancang dari awal untuk melahirkan figur-figur maupun sosok-sosok keimpin masa depan, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wali kota waktun wakil-wakilnya. Partai Kedilan Sejahtera di Sulawesi Selatan telah mencoba membuka ruang diskusi untuk kemudian memunculkan figur-figur atau calon-calon pemimpin daerah yang kemudian berpotensi untuk terpilih di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Kali ini kami bersama dengan Ketua PKS Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Amri Arsid. Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Sursal. Terima kasih. Saya Amri Rahman akan bersama beliau untuk berbincang-bincang dan berbagi soal seperti apa Partai Kedilan Sejahtera ini kemudian mengelola dinamisasi politik yang terjadi menjelang pemilu 2024 dan Pilih Kedilan Serentak di 2024. Sepertinya ada perubahan Pak bahwa pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilu bahwa seluruh KPU dan DKPP kemudian kemarin hari ini hari Kamis kemarin Rabu kemudian bersepakat untuk memajukan pemilihan kepala daerah di bulan September tahun 2024 yang sebetulnya di jadwal di bulan November 2024. Apa catatan Ustaz Amri terkait dengan jadwal pemajuan ini sebagai pembuka perbincangan kita? Baik, terima kasih Pak Birohman. Sebenarnya kita di PKS relatifly ini tidak terlalu kaget ya dengan dimajukannya jadwal ini. Karena sebenarnya kita justru berharap ya bahwa schedule pilkada ini kalau bisa tidak terlalu jauh dari schedule pilek dan pilpres. Dan itulah kenapa kemarin kita sudah melakukan persiapan-persiapan terkait dengan itu. Bahkan kami sudah membuka saat ini pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah. Walaupun pilknya sendiri belum terlaksana. Nah ini mungkin justru menjadi spirit tambahan bagi kami bahwa bisa jadi ini in line dengan agenda yang akan kita lakukan. Karena kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Akhirnya pilkada ini bisa dimajukan lebih awal. Sehingga kandidat nanti yang akan kita usung dengan pola baca kandadini atau pendaftaran rekomendasi bakal calon kepala daerah lebih awal ini tidak menunggu terlalu lama untuk kemudian bisa maju dalam pertarungan real dalam pilkada ke depan. Jadi kami sih merespon secara positif. Pak Amri ini akan kita bahas lebih dalam nanti dan menggali lebih dalam seperti apa nanti mekanisme dan proses yang terlalu berjalan. Tetapi ada yang kemudian kita ingin menggali lebih jauh selain ini ya bahwa proses pilk 2024 ini kan berhitung sekitar 4-5 bulan lagi ke depan. Semua orang, semua, atau partai-partai yang lain kemudian sibuk masih mengutak-kati komposisi DCT dan segala macam. DCS ya maksud saya. Di PKI sendiri atau di PKI selusia sendiri masih ada semacam itu? Ada perumbakan atau ada formulasi baru untuk komposisi bakalek? Ya kembali lagi Alhamdulillah mungkin kami kemarin juga yang melunch bakalek dini. Atau mungkin pendaftaran bakalek dini. Jauh hari sebelum pembukaan pendaftaran partai-partai kami sudah membuka pendaftaran itu. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan antusiasme yang besar. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa ya tidak mudah memang bagi seorang bakalek untuk kemudian menentukan lebih awal kemana mereka akan berlabuh. Karena situasi politik saat ini kan relatif juga sangat dinamis. Oke berlabuh dalam artian bahwa mau partai atau pil? Partai. Termasuk partai. Kami bisa menggambarkan saat ini saja line up bakal calon anggota legislatif kita itu, anggota dewan kita itu cukup banyak orang diisi oleh line up orang-orang baru. Orang baru. Meskipun tidak sedikit juga yang berpindah dari satu partai dari partai lain masuk ke PKS. Ada yang keluar, pindah juga ke partai lain. Tetapi yang kami rasakan adalah ini adalah sebuah proses pembelajaran yang baik. Terutama bagi kami di PKS. Pada saat kita membuka ruang lebih awal bagi bakal calon anggota dewan ini mendaftar ke PKS khususnya. Maka sebenarnya kita sebagai partai politik harus mampu memberikan ruang tersebut, memberikan gambaran kepada bakal calon. Apa yang mereka akan dapatkan? Benefit apa yang akan mereka dapatkan kalau bergabung dengan PKS lebih awal? Nah ini jadi sarana pembelajaran baik kami. Sehingga ke depan saya yakin kita bisa melakukan hal yang lebih sama dan lebih baik ke depannya. Dengan pola bacalik dini ini. Atau pendaftaran bakal calon anggota legislatif dini. Nah sekarang ini kita menguji dengan baca kada dini. Mudah-mudahan ini memberikan hal yang positif. Nah makanya kami sekarang kalau dikatakan tenang ya tidak juga tenang. Tapi saya bisa memastikan saat ini line up kita sudah berada pada posisi line up terbaik. Bahkan kita sudah bisa melihat, sudah bisa mengukur kira-kira kita akan mendapatkan kursi berapa mulai dari pusat, provinsi sampai ke darah. Karena kita sudah bisa mengukur dengan periode waktu yang lebih panjang kemarin dengan bacalik dini. Artinya dalam rentan waktu penyusunan DCS ini oleh KPU sebetulnya, PKS tidak mengutakatik lagi komposisinya. Hampir nggak ada. Yang sekarang membuat kita relatif agak sibuk. Karena terus terang aja tidak kurang dari 7 orang kandidat lain yang ingin masuk bergabung dengan kita. Dan kebetulan kita melihat juga memang, ya apa namanya, kalibernya cukup baik. Ini aja yang membuat kita sibuk. Akhirnya kita lihat, waduh, tapi tidak mudah juga. Tidak mudah juga bagi kami yang akhirnya, waduh maaf ini komposisinya sudah sangat ideal. Sehingga ya mohon maaf kita tidak bisa menerima. Tapi ada juga beberapa yang... Over stock istilahnya sebetulnya. Jadi karena sudah stabil komposisinya, kita sulit sekali untuk melakukan replacement lagi. Jadi ya sudah kami dengan berat hati, beberapa kami tolak ya. Tentunya dengan sangat hormat ya. Karena kita menghargai effort yang mereka lakukan untuk bisa bergabung dengan kami juga cukup besar gitu. PKS ini terkenal dengan partai yang cukup solid dalam hal upaya pengkaderan internal sebetulnya. Menarik apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa sejak awal pendaftaran ini, kemudian PKS membuka pendaftaran. Banyak orang yang masuk ke situ. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian memberikan injeksi kepada mereka-mereka yang baru ini bahwa patron politik atau ideologi politik PKS seperti ini loh bagi orang yang baru. Bukan kader yang tulen istilahnya gitu. Betul, betul, betul. Itu tantangan tersendiri. Saya harus mengatakan dengan jujur bahwa itu tantangan tersendiri buat kami di PKS. Karena memang saya harus akui di periode sekarang kita melakukan perubahan yang cukup signifikan. Terkait dengan bagaimana pola rekrutmen kita dan juga bagaimana pola pembinaan kita, pengkaderan kita. Jadi banyak hal yang kemudian kita lakukan yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Betul sekali ya di periode ini bukan cuma gelombang banyaknya masuk bacalek ataupun juga calek-calek yang baru, yang baru bergabung. Bahkan anggota kita pun juga ya terus terang aja banyak sekali anggota-anggota baru yang bergabung di periode sekarang. Saya berhitung nggak kurang dari 20 ribu orang itu yang bergabung dengan kita dan betul-betul baru. Nah tantangannya betul sekali bagaimana caranya kami melakukan proses pembinaan sehingga ya image partai yang disebut sebagai partai kader. Kemudian dengan pembinaan yang kuat ini tidak berubah dengan perubahan ini gitu. Nah ini yang kita lakukan sekarang adalah kita sebut dengan sekolah politik. Jadi ada sekolah politik. Jadi sekolah politik ala PKS tentunya gitu ya. Karena memang terus terang aja kita ingin mempertahankan apa yang menjadi culture di PKS, apa yang menjadi budaya pembinaan di PKS, dan sekaligus juga ingin ya membentuk ya membentuk kader-kader politik yang masuk ke PKS sesuai dengan searah dengan apa yang kita inginkan di PKS. Karena nggak mudah. Karena ya bisa jadi teman-teman yang bergabung masuk ini dari partai lain. Nggak mungkin mindsetnya berbeda dengan PKS ya. Kita coba untuk memberikan pembinaan politik yang kita sebut sebagai sekolah politik PKS. Ini kita akan gencar lakukan bahkan besok di tanggal 23 besok ya. Kita akan mengumpulkan seluruh bakal calon anggota Dewan sesulsel untuk kemudian dibekali langsung oleh Presiden PKS ya. Dan juga tim pemenangan kita di PKS Pusat dan di wilayah terkait apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana pola pembinaan yang ada di PKS. Insya Allah melakukan dengan pola-pola seperti ini, tetap kita tidak mengalami perubahan yang signifikan lah. Saya tanyakan ini Pak Ustaz Hamdi karena memang saya melihat bahwa ada memang beberapa partai di Selatan yang kemudian pada saat pendaftaran bakal calon di Selatan berburu-buru figur. Ya betul, betul. Berburu-buru figur. Seolah-olah mereka tidak punya stok untuk figur. Sehingga muncullah kemudian istilah bahwa sebetulnya mereka mengejar kuantiti. Bukan kemudian kualitas kalir yang kemudian ingin di... Betul. Melihat partai-partai yang berburu-buru figur ini, kenapa PKS tinggal diam aja enggak berburu-buru figur yang lain juga? Ya, sayangnya tanda kutip, PKS ini sudah punya patroan pembinaan. Artinya kita sudah punya, kalau di pabrik mungkin kita sudah punya mesin cetaknya. Jadi sebenarnya kita tuh berburu-buru bahan baku. Jadi bukan bahan jadi. Bukan bahan jadi. Misalnya istilahkan kalau partai lain pada kali ngejar bahan jadi gitu kan. Tinggal dijahit dikit udah jadi. Kalau kami betul-betul ngejar bahan baku. Sehingga kami betul-betul melihat potensi membuka peluang ini bagi seluruh elemen masyarakat. Mohon maaf saya ingin mengatakan bahwa kalau stigma selama ini mengatakan bahwa PKS ini adalah partai agama, partai islam. Yang gabungnya, kita buktikan di proyek ini bahwa kita mau buka seluas-luasnya kepada teman-teman untuk jadi betul-betul bahan baku. Baik itu ya lintas agama, ya lintas budaya, kita buka. Bahkan saya bisa sampaikan di Dapil kita, di Dapil 3, bahkan di Dapil Provinsi, Tanah Toraja, ya mayoritas memang bacalik kita tuh dari teman-teman non-muslim. Itu wakili masyarakat mayoritas yang ada di daerah tersebut. Itu pengecualian, Pak. Yang bisa juga dihindari kan? Iya betul-betul. Tapi selama ini ya memang stigma itu melekat. Makanya saya bilang, kami berburu bahan baku, kami punya mesin cetaknya, insya Allah kita akan membentuk ya orang yang masuk ke dalam politik, apa, orang, apa, figur politik yang lebih baik, sesuai dengan patron yang dimiliki oleh PKS. Iya, tapi ada pertaruan, Pak Ustaz Amri, bahwa memang untuk investasi jangka panjang, mesin cetak ini akan bagus. Tak kalah untuk pemilu selanjutnya, 2029 misalnya, kemungkinan baru berfungsi di situ. Pertaruan-nya adalah, kemungkinan target untuk provinsi ini kemungkinan, ya, untung-untung sekali kalau 8 persi yang ada di DPR sekarang, di DPR sekarang harus dipertahankan. Dengan pola seperti tadi, Pak Ustaz. Saya ingin mengatakan bahwa di samping kita bicara, apa namanya, teori, kita juga bicara statistik. Saya bisa menunjukkan bahwa 8 anggota Dewan yang ada di provinsi saat ini, ya, bisa dikarenakan cuma 2 yang betul-betul incumbent. Selebihnya orang baru. Orang baru, betul. Dan, terhadap sekarang. Dan kita melakukan hal yang sama, insya Allah. Kita yakin ya, yang 8 kita pertahankan, insya Allah kita injek lagi dengan orang-orang baru. Dan kita punya keyakinan itu kenapa bahwa biar bagaimanapun image masyarakat atau perubahan paradigma di masyarakat terkait dengan bagaimana dan siapa yang mereka harus pilih, ya, ini semakin membaik menurut saya. Dan ini hal yang positif untuk, beginilah istilahnya, kita tidak pungkiri bahwa masyarakat juga ada kesan, dan, ya, mohon maaf, tidak puas dengan kinerja orang-orang lama di legislatif. Betul. Dan cenderung mencari orang-orang baru. Orang-orang baru yang punya harapan. Exactly, betul. Yang bisa memberikan harapan baru, yang bisa memberikan mungkin kontribusi baru kepada masyarakat. Nah, ini juga pesan yang tidak bisa kita abaikan. Oke. Bahwa ini adalah sebuah peluang yang harus kita, yang harus kita ambil. Belum lagi kita melihat bahwa, ya, masyarakat sursel ini kan ada jutaan orang-orang bagus. Betul. Dan harusnya kita membuka peluang kepada mereka, untuk bisa duduk sebagai anggota. Memang upaya-upaya regenerasi dalam kepartisan itu penting sebetulnya. Exactly, betul. Kaderisasi, ya. Iya, kaderisasi. Yang menarik sebetulnya untuk pemilih 2019 yang lalu untuk PKS, disinggung tadi bahwa, katakanlah dua inkamban kemudian yang bertahan itu, selebihnya yang baru. Tapi yang menarik adalah, dari delapan ini, lima orang perempuan. Nah, itu dia. Dominasi politik perempuan sebetulnya di PKS, untuk pengurusan Ustaz Seminiti sekarang ini seperti apa? Luar biasa, ya. Saya ingin mengatakan, ya, kalau bisa dilihat ya, tadi yang nemanin saya, banyak kan ibu-ibu, ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa, bahwa dominasi perempuan di PKS lebih tinggi tidak. Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa, ini mungkin konsekuensi yang harus kita terima. Karena memang PKS sangat mendorong, sangat memfasilitasi perempuan, keterlibatan perempuan dalam politik. Kami harus akui ada dua bidang yang dikuasai oleh perempuan di PKS. Yang pertama, bidang pemberdayaan keluarga, yang BPKK, dan, apa namanya, bidang kesos, apa namanya, keselunan sosial. Ini diluminasi oleh perempuan, oleh ibu-ibu. Dan ini adalah dua bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, ya, bukan kebetulan, ya. Tapi menurut saya, ini adalah konsekuensi yang harus kita terima, di mana interaksi, ya, PKS yang diwakili oleh perempuan ke masyarakat, itu semakin tinggi, gitu. Semakin tinggi. Apalagi kita sangat konsisten dengan, apa namanya, keterwakilan perempuan di susunan bacalik kita. Itu juga konsekuensi, gitu. Pemilih perempuan juga sebetulnya lebih banyak. Pemilih perempuan juga, ya. Pemilih perempuan makin besar, kan. Nah, itulah. Itulah saya bilang, itu adalah konsekuensi. Tapi itu bukan satu hal yang negatif, menurut saya. Itu hal yang positif. Karena ya, perempuan perlu mendapatkan ruang, ya, dalam politik lebih baik. Sekarang, 2024, target LPRD solusi ini berapa, Pak Ustaz? Untuk solusi, jadi kita menargetkan minimal 13. 13. Dari 8 kursi. Dari 8 kursi existing saat ini. Jadi kita butuh tambahan 5, tapi target optimistik kita itu di 15. 15 kursi. Dengan pola bahwa banyak petahana yang kemudian bergeser ke DPRD. Naik kelas istilahnya. Banyak sih enggak. Ya, mungkin ada beberapa ya yang naik kelas. Ini juga menunjukkan, dan saya melihat petahana kita yang bergeser juga, banyakan perempuan juga gitu ya. Balik lagi ya. Betul, betul. Beliau-nya ada di mana-mana. Ya, itu mungkin salah satu hal yang... Ya, bagi saya positif lah. Untuk DPRD RI, apa catatan kemudian evaluasi dari PKS Solusi sendiri dengan pemilu 2019 yang pada akhirnya hanya meloloskan satu orang. Kita kehilangan PKS, kehilangan suara di Dapil 1, Solusi Selatan. Dan, ya, setelah Pak. Tidak dapat lagi dapat 3. Setelah Pak, Tamsil Lampir, Tamsil Lampir keluar dari untuk masuk di DPD. Catatan Pak Amri sendiri seperti apa? Pertama kami harus akui, 2019 bagi kami bukan kondisi yang ideal buat PKS. Saat itu ya? Ya, mungkin Anda pahamlah apa yang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang di 2024 nanti atau sekarang persiapannya ini, Alhamdulillah, saya ingin mengatakan bahwa optimisme kita untuk Dapil 1, Dapil 2, bahkan Dapil 3 ini makin kuat. Ada dua faktor paling tidak yang membuat kita punya keyakinan tersebut. Yang pertama, soliditas dari struktur. Soliditas dari struktur di 3 Dapil ini sangat kuat. Saya bisa mengatakan kalau dulu, inline-men suara di kabupaten, provinsi, dan pusat itu sangat tidak inline. Istilahnya, akumulasi suara di tingkat kabupaten, provinsi, itu jauh melampaui akumulasi suara di tingkat pusat. Sehingga kalau kita bicara DPR RI, kemarin itu banyak sekali losis ya. Banyak sekali losis yang seharusnya tidak perlu terjadi. Istilahnya dis-alignment. Ini yang kita benahi di Prodi sekarang. Dan saya melihat di samping kekuatan di line DPR RI sendiri, dukungan struktur kebawah itu semakin kuat. Jadi saya yakin apa yang dicapai di kabupaten, provinsi, insya Allah akan inline dengan apa yang dicapai di pusat DPR RI. Termasuk juga di Dapil 3. Dapil 3 kemarin terjadi dis-alignment yang luar biasa. Jadi gap suara antara itu jauh sekali. Harusnya bisa mendapatkan satu kursi, ternyata tidak dapat. Karena terjadi ketidaksesuaian antara itu. Nah ini faktor yang kedua adalah soliditas kader. Kalau dulu, ya 2019, kami mengalami goncangan. Saya harus akui itu. Dan itu ada, saya harus masukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa kemudian kita tidak berhasil mencapai target. Tapi tahun ini, Alhamdulillah, soliditas kita di kader luar biasa. Dan spirit pemenangannya luar biasa. Apalagi bersamaan dengan Pilpres. Saya punya keyakinan. Ditambah lagi nanti kalau kita diskusi Pilkada, itu bagian dari strategi kita untuk kemudian rebus. Kita masuk Pilpres. Jadi optimisme kita insya Allah. Oke, saya belum bergeser ke situ, tapi kita ke Dapil 3 di Dapil 3 untuk DPR RI. Ustaz Amri sendiri akan maju di sana. Insya Allah. PKS punya sejarah di sana bahwa pernah ada satu kader yang kemudian lolos juga ke DPR. 2014, di proyek 2014 ya. 2014, di 19, di 19, di 19, di 19, kemudian juga kosong pada saat 2019. Apa optimisme Pak Amri melihat kondisi Dapil 3 sebetulnya? Oke, most likely hampir sama. Saya harus akui bahwa kondisi Dapil 3 adalah kondisi yang paling lemah dibandingkan dengan Dapil 2 dan Dapil 1 untuk PKS. Tapi proyek ini ada sebuah gerakan yang sangat signifikan yang kita lakukan. Yang pertama, strukturisasi di Dapil 3 sekarang sangat baik. Dulu kita nggak punya struktur di Dapil, Toraja, Toraja Utara. Sekarang kita udah punya. Bahkan saya katakan strukturnya relatif bekerja sangat cukup efektif. Kemudian yang kedua, dulu struktur kita mungkin di Sidrat, Pindrang, dan Rekang. Memang kuat di legislatif, tetapi lemah di struktur. Nah sekarang penguatan itu kita lakukan. Dan ini saya ingin mengatakan bahwa dukungan struktur terhadap komposisi caleg pusat atau bacaleg pusat itu sangat solid. Jadi ini yang membuat optimisme saya sangat tinggi. Apalagi dari beberapa survei yang kita lakukan, ya insya Allah kita sudah mengantongi minimal 3 kursi. Jadi 1 masing-masing di Dapil 3, 2, dan 1. Per Dapil 1. Kita masih mengejar karena target saya adalah 4 kursi untuk Prode sekarang. Jadi kami mengejar antara Dapil 1 yang mendapatkan 2 atau Dapil 2 yang mendapatkan 2 kursi. Jadi ya dengan sisa waktu 4 bulan atau 5 bulan tersisa ini, kami masih menyimpan 3-4 jurus lagi untuk bisa memenangkan Dapil 3 insya Allah. Di Dapil 2 sendiri sebetulnya ada perubahan bahwa petahana ini kemudian dari segi nomor urut kemudian masuk di nomor urut 2 sebetulnya. Yang masuk adalah Pak Ismail dan Pak Kiar yang kemudian mendapat nomor urut 1. Pembacaan Anda seperti apa sebetulnya pikiran dari DPP yang kemudian menentukan nomor urut seperti itu? Ya, sebenarnya paradigma politiknya paradigma sederhana ya. Pertama bahwa sebenarnya yang namanya petahana, ya mau dikasih nomor berapa pun sudah punya basis. Ya kan di tingkat pusat. Sudah 5 tahun kerja kan ya? Ya bahkan kalau beliau ini kan sudah 2 periode. Sekarang periode ketiga. Kami sangat yakin bahwa beliau, Pak Andi Akmal Pasuluddin, pasti akan lebih mudah mempertahankan kursinya dibandingkan dengan New Challenger. Kita bilang ini Pak Ismail Bahtiar yang naik kelas dari provinsi ke pusat. Kita berharap bisa mengikuti ritme yang dilakukan oleh Pandi Akmal. Dan kita melihat dari strategi yang kita tempuh, ya tentu kita melakukan pembagian. Jadi tidak terjadi overlapping gitu. Jadi Pak Andi Akmal akan fokus kemana, Pak Ismail Bahtiar akan fokus kemana. Nomor urut memang dinamikanya awal karena tadi itu kita tahu, ya isu terbuka tertutup sangat kencang gitu. Sehingga ini betul-betul menjadi masalah gitu pada saat. Kalau terjadi tertutup, pasti akan jadi masalah nomor urut. Tapi kan ya kemudian ditakdirkan bahwa sistem itu terbuka. Sehingga sebenarnya ya nomor urut dan tingkat keterpilihan menjadi tidak relevan lagi. Masing-masing orang bisa mendefinisikan. Bahwa bisa jadi nomor dua victory gitu kan. Nomor satu is the best gitu kan. Tidak ada generasi masing-masing gitu kan. Nomor delapan sama dengan nomor partai. Apa yang bisa gitu. Jadi menurut saya sih itu polemik lama. Kalau sekarang saya melihat baik nomor satu, nomor dua, dan nomor dua itu sudah bekerja secara maksimal semuanya. Tanpa mempedulikan itu lagi. Saya ada lah, bencangan. Tapi kemudian sekarang sudah selesai lah. Kita lebih keperjumpian tanya intens soal bagaimana kemudian PKS mendapat kotak efek terhadap pimpres. Pimpres, kemudian dipilih kala juga nantinya. Kemudian PKS kemarin minggu lalu sudah menyatakan sikap kemudian bergabung di... Bukan bergabung ya, mendukung wakil presidennya. Tetap di depan. Dan mendukung wakil presiden, calon wakil presiden di Pak Muhammad Iskandar sebetulnya. Di selesai kita bicara lagi ke spesifik selesai sebetulnya. Efek yang kemudian didapat oleh PKS khususnya untuk pemilu 2024. Kemudian ada mislatif seperti yang sumpah disinggung tadi itu seperti apa sebetulnya? Saya harus sedikit hati-hati dalam menjawab ini ya. Ya tentu salah satu rumusan ataupun juga ekspektasi yang diharapkan oleh partai pengusung adalah Kotel Sefek. Kami yakin ya, step satu adalah bagaimana Pak Anies bisa merebut suara yang dulu direbut oleh Prabowo Subianto. Karena kita sudah berada di posisi yang berseberangan. Jadi target pertama adalah bagaimana caranya kita berjuang supaya Pak Anies bisa, yang kemarin ada kemenangan di Sulsel, itu bisa beralih kepada Pak Anies Baswedan. Dengan merebut kursi di bakal calon presiden yang lain. Nah setelah itu kita define bersama, maka tentu kita biarkan masyarakat untuk menentukan pilihan. Nantinya gitu ya, artinya kalau kita bicara ke Kotel Sefek, tentu kita akan bicara bagaimana masing-masing partai pengusung ini berjuang untuk merebut itu. Tanpa harus saling sikut-sikutan tentunya ya. Kita tidak berharap, tapi yang namanya pemilu legislatif, ya ajang kompetisi bagi partai politik. Pilpres menjadi ajang kolaborasi bagi partai politik. Sayangnya ini dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Sehingga kami tidak menafikan bahwa pasti akan terjadi kompetisi. Insya Allah kita di PKS akan tetap, tentu akan mengedepankan kerjasama atau mungkin orientasi kolaborasi untuk memenangkan Pilpres. Biar bagaimanapun ini punya kepentingan yang lebih besar. Tapi kalau kita menarik kepentingannya PKS, tentu. Kami berharap Kotel Sefek terbesar ini jatuh ke PKS. Bagaimana menilainya, saya mungkin tidak perlu membicarakan di sini. Oke, tapi sebetulnya memang PKS yang harus menikmati sebetulnya ini. Karena dia melikat di Anies Bersedan sebetulnya. PKS melikat di Anies Bersedan mulai dari Pilkada DKI Jakarta. Ya lebih panjang lah Pak Ipada bersama-sama dengan Pak Anies ya. Sebetulnya memang harusnya PKS yang lebih menikmati ketimbang misalnya Partai Nasdem, mohon maaf, dengan PKB yang kemudian baru minggu lalu bergabung misalnya kan. PKS yang konsisten kemudian bersama-sama Anies sampai sekarang. Ketika misalnya orang sudah lari semua, kemudian Pak Ipada masih konsisten di situ sebetulnya. Saya kira itu kalkulasi matematis ya. Sebetulnya ya udahlah, PKB akan menikmati co-hotels efek dari Pak Muhammad Iskandar. Automatically gitu ya. Sekarang PKS dan Nasdem akan berebut co-hotels efek dari Pak Anies Bersedan. Kalau dikatakan lebih dekat ya bisa jadi. Kita lebih dekat dengan Pak Anies Bersedan. Tapi terus terang aja kembali lagi bahwa kalau PKS ini tidak berhati-hati, artinya tidak bisa merumuskan dengan baik strategi yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana melekatkan tadi efek Anies ke PKS. Maka bisa jadi PKS juga kehilangan momen. Tentu tadi kembali lagi, ya pastilah masing-masing kita akan berkompetisi di Pilek. Dan tentu kita, cara paling mudah sebenarnya adalah bagaimana caranya mengambil efek Anies untuk memperbesar suaranya PKS. Karena ya, kita belajar dari sejarah kemarin, suara Prabowo tidak identik dengan suara yang kita raya di PKS. Istilahnya kami harus akui, kita kehilangan co-hotels efek kemarin pada saat mengusung Prabowo bersama-sama dengan Gerindra. Ya, orang semua tahu gitu ya bahwa efeknya dirasakan oleh teman-teman Gerindra lebih besar. Dan itu wajar, karena yang wajar adalah ketua Pembang. Nah, sekarang kan relatif bukan ketua, dan beliau pada posisi yang tanda kutip netral, maka insya Allah persaingannya akan lebih sehat lah gitu. Ya, kalau diharapkan, kami berharap, ya pasti kami berharap. Kalau tersebut efeknya jauh lebih besar ke PKS lah. Di PKS Sulusah sendiri, bagaimana kemudian memadupadankan sebetulnya ideologi dengan partai-partai pengusung? Khususnya PKB yang kemudian kita kenal sebagai, orang katakan sebagai Islam moderat, yang adalah Islam konservatif, itu perbincangan secara rumuh. Ini stigma ini. Ini stigma ya, tetapi itu yang terbaca kemudian di ruang-ruang publik dan politik kita. Ustaz Amri sendiri menerjemahkan itu seperti apa? Sesuai dengan local wisdom kita di Sulawesi Selatan. Bahwa sebetulnya hal seperti itu wajarlah mungkin terjadi di Kapus, tapi di Sulawesi itu pemilihnya juga punya beragam dan punya tingkat psikologi tersendiri. Saya mungkin tidak ingin membantah stigma tersebut. Tapi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan. Karena kalau stigma itu dikatakan, oh itu muncul, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mengatakan bahwa salah PKI sendiri. Karena kita merasa bahwa stigma itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga nggak benar. Karena kami sendiri sudah membuktikan. Bahwa insya Allah PKI ini sangat siap untuk kemudian melebur dengan masyarakat, khususnya di masyarakat muslim. Kalau dikatakan bahwa kita ini lebih kepada Islam yang konservatif, kemudian teman-teman di PKB lebih moderat. Saya pun ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh teman-teman PKB sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kita lakukan. Tetapi itu terjadi, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Makanya di periode ini kita melakukan pembentahan yang luar biasa. Bahwa kita mencoba untuk melakukan pendekatan bahwa PKS itu partai politik. Siapapun bisa bergabung. jangankan yang istilahnya teman-teman yang tanda kutip dicap sebagai Islam fanatik. yang moderat bahkan non-muslim pun bisa bergabung. Nah, kita kan buktikan di periode ini. Nah, apalagi nasionalis. Saya bilang, kita sebenarnya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang signifikan lagi bagi kami. Walaupun ini butuh waktu untuk membuktikan kepada masyarakat. Sebetulnya, ada sejarah sebetulnya. Saya pelajari bahwa ketika misalnya Pilkara DKI tahun 2017, pertarungan hebat antara PKS dan PDI Perjuangan, Pak Ustaz. Tiba-tiba berbalik 180 derajat ketika di Pilkara Sulsel 2018. PKS dan PDI mengusung pasangan Prasati itu Pak Nuri Dabla dengan Andi Sudirman. Sebetulnya, politik abu-abu yang menurut Adam Kuturga, seperti itu, lumrahkah sebetulnya menurut Ustaz Amri sebetulnya terjadi? Jadi, kita kadang-kadang masih mengidentikan PKS itu. Kadang-kadang orang melihat bukan sebagai partai politik ya. Lebih dilihat sebagai sebuah apa ya. Orang bilang gerakan dakwah gitu. Misalnya seperti itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa PKS adalah partai politik. Partai politik tidak akan lepas dari kepentingan kekuasaan. Dan pada saat kita berbicara kekuasaan, baik itu di eksekutif maupun legislatif, maka kita akan melihat semua celah atau semua peluang untuk bisa berkolaborasi. Dengan semua konsekuensinya. Kami sadar bahwa pada saat saya pun juga pertama kali dilantik dan silaturahmi pertama di awal-awal saya lakukan dengan PDIP. Saya cukup mendapatkan kecaman dari teman-teman yang masih berpikir bahwa, ngapain PKS ketemu dengan PDIP? Sebenarnya bagi saya, kita sama-sama partai politik. Apa salahnya gitu? Jadi, kalau kita bicara terkait kolaborasi, apalagi di pilkada, di daerah, sebenarnya kan kita tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi. Tidak ada. Tapi kalau di pusat, ya, kita harus akui. Karena di pusat itu, ya, ruang politiknya berbeda dengan di daerah. Kalau di daerah, kita bisa berkolaborasi dan bisa berkoalisi dengan siapa saja. Jadi, kita sudah membuktikan, ya, Anda sendiri sudah menyatakan, bahwa kita bisa kok berkoalisi dengan PDIP, dan tidak ada masalah kok. Dan menang lagi. Orang bilang kalau misalnya, dua partai ini yang punya basis ideologi, bersatu, maka selesai urusan. Walaupun di akhir-akhir kemudian, ya, kita bisa ditinggalkan. Ya, itu konsekuensi lagi. Konsekuensi dari politik, ya. Bisa jadi kita bersama, atau bisa jadi kita akan ditinggalkan. Jadi, bagi kita tidak ada masalah. Oke. Oke, kita ke tema yang kemudian menjadi tema sentral kita pada hari ini. Soal yang tadi bahwa PKS kemudian selangkah lagi maju untuk kemudian dari awal melakukan jemput bola, istilahnya. Tadi bahasa kami di bagian rakyat Sulusel, bahwa mencoba kemudian memilah dan memilih calon-calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak di 2024. Iya, iya. Beberapa kabupaten sudah melakukan pendaftaran. Iya, iya. Di Sulusel ada 24 kabupaten, sudah tersebar semua. Sudah, sudah. Jadi memang itu instruksi. Semuanya harus membuka pendaftaran. Jadi pendaftaran terbuka, kita launching. Selain misi untuk 2024 di Pilu 14 Februari mendatang, sebetulnya apa yang kemudian menjadi dasar politik sehingga sejak dini Anda melakukan pembukaan atau penyeleksian atau pendaftaran bakal calon kepala daerah? Sebenarnya ada spirit yang positif yang kita ingin tempuh ya. Di samping memang kita melihat bahwa Pilek, Pilpres, dan Pilkada di 2024 itu berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Karena kalau untuk Pilek jelas sangat berbeda karena akan bersamaan dengan Pilpres. Sementara Pilkada juga sangat berbeda karena akan serentak. Sudahlah serentak, sudahlah digabung antara Gubernur dan Bupati Wali Kota. Jadi kan kita tidak bisa melihat proses ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dasar itulah kemudian yang kami ambil untuk melihat bahwa kita juga harus melakukan pendekatan yang berbeda dong. Tidak bisa sama dengan yang sebelumnya. Baik itu pendekatan dari sisi melihat peluang untuk bisa melakukan lebih baik, maupun juga melihat kondisi di antara calon-calon. Akan sangat punya kondisi psikologis yang berbeda. Kita dasarnya yang mempeangkan, bagaimana jika kami di PKS mampu menyatukan kekuatan, mengkonsolidasikan kekuatan antara calon-calon Bupati Wali Kota dalam satu meja. Ada banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, benefit kolaborasi antara calon-calon Bupati. Yang kedua, kos. Kos politik-kosnya masih murah. Ya simply, kalau tidak disatukan kan Balu kan banyak banget. Kalau disatukan, Gubernur satu, Wali Kota satu. Meskipun orang bilang, oh beresiko Pak. Saya bilang, ya mana ada politik yang tidak beresiko. Misalnya, saya suka Gubernurnya, saya nggak suka Bupati Wali Kota. Kita punya waktu untuk melakukan konsolidasi. Beresiko kalau dadakan. Exactly, betul. Makanya kami, kemudian, oh kita tarik ke depan dong. Kita tarik ke depan, kekuatan akan makin besar. Kenapa? Pada saat para caleg bersosialisasi di saat yang bersamaan. Mereka mensosialisasikan calon Gubernur, calon Bupati. Bukankah itu menjadi kos yang sangat murah. Mereka bisa bersosialisasi lebih awal, masyarakat bisa mengetahui lebih awal, ya diskursus bisa dilakukan lebih awal, sosialisasi lebih awal, dan akhirnya kan endingnya bisa lebih baik. Ada kolaborasi antara eksekutif, calon eksekutif, dan calon legislatif. Belum lagi ada kolaborasi antara Gubernur dan Bupati Wali Kota. Dasarnya itu sih. Sehingga kami, udah kita jalankan. Dan kebetulan DPP Alhamdulillah kemarin, di bulan kemarin, di Agustus, melunching. Dan perjuangan kita juga awalnya, mungkin nggak DPP memberikan rekomendasi sebelum pilkanda, atau sebelum pilk. Itu cukup lama juga itu, prosesnya. Alhamdulillah kemarin, yes, kita siap untuk memberikan rekomendasi. Sudah. Jadi kita melihat sebagai sebuah peluang besar bagi bakal calon kepala daerah untuk bisa mengantongi rekomendasi dan bersosialisasi lebih awal tanpa malu-malu. Kenapa dia sudah mengantongi rekomendasi kok? Cukup satu. Apalagi, kalau kita bekerja secara kolaboratif untuk mendapatkan kursi yang menjadi syarat. PKS mendapatkan kursi, maka selesai pilk, dia tinggal nunggangin kendaraannya, melaju dengan kencang, tinggal nambah-nambahin sampai mau gabung. Kan ini suatu hal yang luar biasa menurut saya, kalau kita bisa wujudkan. Dan banyak sambutan yang cukup. Artinya sebelum kami kampanye bulan November nanti, Mereka sudah mengantongi rekomendasi. Itu sudah ada, ya? Yes, target kita adalah sebelum 14 November atau ultimate di 14 November, semua bakal calon kepala daerah kita sudah mengantongi rekomendasi dari PKS. Artinya sejauh ini memang identifikasi sudah jalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, calling-calling, ngopi-ngopi, itu sudah berjalan. Tapi kan proses yang kita lakukan di periode sekarang, itu relatif berbeda juga dengan yang sebelumnya. Sekarang ini, semua bupati, wali kota, itu wajib mendaftar di kabupaten. Jadi DPD. Jadi DPD menjadi ujung tombak pendaftaran. Ada peran mereka lah di setiap daerah. Dan harus signifikan. Jadi, kita di wilayah, itu betul-betul bukan juga nerima barang jadi ya, tapi betul-betul menerima masukan setelah mereka melakukan proses seleksi di daerah. Tidak dinominasi oleh perumsi wilayah. Tidak, tidak bisa lagi. Kecuali gubernur ya. Gubernur ya kewajiban kita. Walaupun nanti rekomendasi tetap dikeluarkan oleh DPP, oleh pusat, tetapi insya Allah sudah tidak akan jauh melenceng dari apa yang kita rekomendasikan dari daerah dan wilayah. Untuk di wilayah, sudah ada nama yang mendakar, Pak? Sejauh ini belum ada, tapi bisik-bisik persiapan, jadi mereka wait and see lah. Masih saling melihat, tapi yang masuk ke kita alhamdulillah sudah ada tiga lah kurang lebih yang mau mendaftar. Ada nama-nama, internal sendiri ada, Pak? Internal sendiri sejauh ini belum ada, cuman ya teman-teman mendorong-dorong mau jorokin saya, kalau kayaknya nih. Tapi yang saya bilang, ini adalah pendaftaran terbuka, kita perusahaan teman-teman yang ada di luar untuk bisa... Tidak apa-apa, Pak. Maju aja, terpilih di DPR Sulsel, maju di Pilbuk, tidak terpilih di Pilbuk, kan masih bisa lanjut, Pak. Terima kasih banyak kata sarannya. Tapi soal nama, Pak, sebetulnya, tidak menutup kemungkinan memang nama-nama yang kemudian sudah beredar itu punya, mulai mendidaki PKS juga. Betul. Sekarang ini, apa namanya ya, polemik ataupun juga masalah yang muncul karena ya sebagian nama-nama itu kan sudah berwarna. Betul. Sudah berwarna. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apapun itu yang namanya pilkada, itu kan bukan dominasi partai. Itu adalah kerja kolaborasi. Bukan berarti kalau misalnya bakal calonnya dari partai lain. Nggak bisa mendaftar lewat PKS dong. Kecuali, dan saya yakin tidak ada aturan untuk pilkada ya. Tidak ada aturan dalam partai manapun yang melarang dia mendapatkan rekomendasi dari partai lain. Karena itu juga akan terjadi nanti. Baik itu setelah bilik pasti akan terjadi. Cuma timingnya. menjadi masalah karena rekomendasi keluar sebelum pilk. Sementara mereka akan berjuang untuk pilk. Tapi kalau dia ketua partai memang agak sedikit tanda kutip konflik lah. Cuma saya ingin mengatakan begini, salah satu tujuan kita membuka pilkada ataupun juga pendaftaran calon kepala daerah dini, sebenarnya tujuan kita bukan ingin menjaring orang-orang yang sudah populer dan terkenal. Mohon maaf. Ya, kita juga menjadikan target. Justru kita membuka ini untuk membuka peluang kepada teman-teman yang non-partisan yang punya peluang yang merasa siap untuk berkontribusi untuk mendaftar. Yang selama ini tidak mendapat ruang tetapi punya potensi besar. Tapi hanya karena dia bukan anggota partai harus dia bergabung sehingga gak bisa. Kami membuka peluang itu. Jadi jangan wah gak bisa dong konflik. Siapa yang bilang bahwa syaratnya harus punya partai politik. Kan enggak. Tapi kalau misalnya pun dia adalah pemimpin partai anggota partai lain ingin mendaftar kami membuka ruang seluas-luasnya sepanjang di partai mereka tidak ada konsekuensis. Tidak ada aturan main yang dibuat bahwa kalau Anda diusung dan sekiranya gak ada kan. Yang ada hanya khawatiran wah nanti saya dibobek sama partai pun misalnya gitu kan. Paling itu. Cuman kami sudah memikirkan ini dengan matang lah. Tahu juga gini prosesnya kan kita buka pendaftaran silahkan daftar ambil formulir pendaftaran kalau misalnya dievaluasi Anda wah kayaknya gak kuat ya jangan dikembalikan formulirnya. Berarti kan kami tidak perlu usulkan. Yang kami usulkan nanti ke DPP adalah yang mau aja dengan syarat yang kita bentuk. Tahu kita tidak memaksakan. Dan bagi saya banyak ya ternyata saya gak perlu sebutkan ketua-ketua partai di daerah yang siap. Terus saya yang justru bertanya bagaimana ada masalah gak ada saya yang atur sendiri Pak Ketua. Yang penting saya bisa dapat rekomendasi. Itu yang terjadi. Dan saya bisa mengatakan bahwa saat ini ya tidak kurang dari tiga orang ya ketua atau bahkan anggota partai lain yang mendaftar di kita. Dan itu gak ada masalah. Untuk pilkada ya? Untuk pilkada ya? Ini juga ada. Untuk daerah Kabupaten ya. Untuk pilkub ada gak Pak Ketua? Pilkub saya ingin mengatakan ada satu orang tapi saya gak mau bocorin sekarang sebelum Ketua partai? Orang partai? Orang partai. Bahkan satu ketua partai. Kalau yang yang non-partisan kan banyak. Banyak. Banyak-banyak. Banyak dulu ada mantan panglima pernah. Iya. Saya intens ketemu sama Pandi Muhammad. Saya karena kan dipublish juga kan. Saya ketemu ya dalam rangka itu juga. Karena kita ingin menyiapkan ruang. Dan kita tidak ingin terbalik lagi. Kita menyiapkan ruang menyiapkan peluang untuk kita berikan rekomendasi. Kalau gak bersedia gak apa-apa kok. Kita gak ada paksaan ke situ. Oke ini membaca untuk ke depan misalnya. Iya. Rekomendasi yang keluar sebelum masa kampanye kemudian setelah Pilek berlangsung. Kemungkinan masih akan berubah gak rekomendasi itu ketika misalnya masuk ke tahapan untuk Pilekada? Nah ini pertanyaan yang menarik. Karena menurut saya begini. Karena maksud saya orang yang kemudian berharap mendapatkan itu pasti akan bekerja keras sampai di 14. Betul. Jadi proses yang kita lakukan adalah kita memberikan rekomendasi awal tentu ada komitmen kan yang kita bangun bersama antara menaikkan popularitas dan elektabilitas dia dan menaikkan elektabilitas partai PKS dalam hal ini. Kenapa? Kan logis. Kalau misalnya partai yang memberikan rekomendasi ke Anda ini tanda kutip gagal dalam Pilek kan efeknya kedua juga. Nanti dia harus berat lagi mencari partai lain. Jadi inilah yang kita sebut sebagai kolaborasi. Dia mendapatkan benefit dari sisi bisa berkempen lebih awal PKS sebagai partai yang memberikan rekomendasi mendapatkan benefit untuk menaikkan keterpilihannya dengan adanya kautels efek dari calon gubernur maupun bupati ini. Nah gimana kalau misalnya ternyata gagal? Kita akan evaluasi sumber kegagalannya dari mana? Kan bisa jadi kan kepala daerah mendaftar kemudian gak serius sudah dapat rekomendasi kemudian gak menjalankan apa yang menjadi komitmen. Pada rekomendasi itu kau bisa membawa PKS kemana-mana pun di layang sendiri. Betul. Dia tinggal ngomong ke sana kemari bisa jalan bareng kita tapi dia gak lakukan misalnya. Komitmen itu gak dilakukan. Kita akan evaluasi. Ini pasca Pilek. Bisa jadi evaluasi ini berujung pada kita mencabut rekomendasi ya bisa juga berujung pada kita tetap kita tetap mengusung tapi dengan syarat yang lain yang kita yang kita tempatkan. Itu aja. Karena dinamisasi perbincangan terkait itu masih terus berlangsung. Pasti. Tapi yang kita harapkan tentu adalah ekspektasi kita kita sukses sama-sama. Kalau kita sukses kan dia juga sukses. Sudah dapat apa namanya sudah dapat elektabilitas ya kan dan bisa mendapatkan kendaraan untuk bisa maju lebih smooth gitu kan di tahun 2024. Di akhir perbincangan kita ini sebetulnya kami ingin mendengar kemudian komitmen dari PKS kemudian untuk khususnya arahan dari Pak Keto sendiri kepada calon-calon legislatif di PKS Selatan. Seperti apa ke depan supaya betul-betul masyarakat pemilih ini memberikan kepercayaan kepada calik-calik PKS untuk duduk di parlimen mulai dari provinsi atau DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Silahkan Pak. Saya ingin mengatakan pertama bahwa pemilu legislatif ini adalah sebenarnya peluang yang diberikan bukan hanya kepada calik tetapi peluang yang diberikan kepada masyarakat. Peluang besar yang diberikan kepada masyarakat untuk kemudian satu menata ulang komitmen calon anggota legislatif terkait dengan kontribusi kepada masyarakat. Dan ini adalah peran besar dari konstituen untuk bisa cerdas memilih siapa yang akan mereka pilih sebagai anggota legislatif ke depan. Yang kedua pemilu legislatif yang sekarang ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mewujudkan perubahan. Karena kalau kita ya mohon maaf saya ingin mengatakan bahwa tingkat kepuasan sesuai dengan apa yang saya dengarkan masyarakat itu masih di challenge masih ditantang betul-betul apakah mereka puas atau tidak. Dan pemilu legislatif merupakan salah satu ruang ataupun juga wadah buat mereka untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka saya meminta kepada masyarakat khususnya untuk betul-betul selektif melihat siapa yang akan mereka tentukan sebagai calonnya. Nah khusus untuk caleg PKS saya ingin mengatakan begini ya perjuangan untuk menjadi caleg bukan perjuangan yang mudah. Banyak sekali atau saya mengatakan jutaan orang di luar sana yang ingin menjadi caleg dari partai politik manapun termasuk PKS yang ingin mendaftar tapi enggak terdaftar. Sekarang Anda sudah terpilih menjadi caleg. Maka itu sudah menjadi bagian dari sebagian dari perjuangan yang harus di apresiasi. Maka berjuang berjuanglah sekuat mungkin untuk bisa sampai ke titik finish. Lakukan yang terbaik dengan niat ini saya ingin tegankan bahwa caleg itu bukan ditempatkan pada dia duduk apa enggak tapi yang paling terpenting adalah bagaimana mereka menata niat sejak awal sehingga dia terpilih atau tidak terpilih dia sudah bisa mendapatkan benefit dan apresiasi dari apa yang dia lakukan. Tapi saya berpesan bahwa keyakinan untuk duduk sebagai anggota legislatif itu harus dikedepankan tapi yang pasti doa dan ikhtiar harus tetap dilakukan. Oke terima kasih Pak Amri Arsyid atas perbincangan yang saya kira sangat menarik untuk melihat dan mencermati seperti apa sebetulnya Partai PKS di Sulit Selatan dalam menghadapi pemilu 2024 atau dikatanya di tanggal 14 Purwari 2024 mendatang. Saya harap apa yang kemudian menjadi diskusi pada kesempatan kali ini akan menjadi semacam pengetahuan dan pengalaman serta kontribusi menarik terhadap perbincangan-perbincangan apapun yang akan kita hadapi ke depan karena saya pikir sampai pemilu 2024 nanti ruang-ruang percakapan kita terhadap politik akan terus berlangsung dan dinamikanya akan terus mungkin ada turun naik istilahnya Pak Amri dan PKS juga akan melakukan melalui itu dengan berbagai terbosan-terbosan yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Amri Arsid tadi saya tidak punya kesimpulan untuk perbincangan kita kali ini karena yang politik itu tidak bisa diberkesimpulankan dia selalu menarik untuk menjadi bahan pembelajaran dari proses demokrasi kita di pemilih pemilih 2024 saya Abdul Rahman selamat siap selamat menikmati terima kasih